pate-nya teman-teman tuh lihat pate-nya gak dibukain semua assalamualaikum welcome back to my channel Fanny channel hi apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja ya teman-teman nah teman-teman akhirnya aku hari ini ada waktu untuk unboxing oleh-oleh dari mbak anda padahal aku cuma bilang nitip pate gitu teman-teman ini gak taunya mbak anda bawa banyak banget nah ini ini plastiknya Mark Spencer tapi dalamnya harta karun dari Thailand aku juga gak tau isinya apa aja karena sibuk banget belum cek-cek ya kalau ada tamu kan kita sibuk ngobrol terus jalan-jalan nganterin dia jalan-jalan kesana kemari jadinya gak ada waktu buat bikin video unboxing ini sekarang mumpung ada waktu jadi kita mau unboxing bareng-bareng ayo mbak anda kita cek isinya apa aja ya teman-teman ya oke ini gede banget ini tuh aku ngotong-ngotong dari London dari London ya special buat mbak Penny thank you very much you're welcome pokoknya banyak teman banyak rezeki olah-olahnya harta karun semua teman-teman yang miliaran rupiah nah ini sekarang kita unboxing buat bang Andy dulu ya soalnya aku gak tau mau dibawain apa gitu loh oh bang Andy kebahagiaan teman-teman bang Andy dibeliin olah-olah juga ini coklat dan ini bukan dari Thailand tapi dari ini dari Mark Spencer bukan dari Thailand wala kok repot-repot gak usah beli ini ini lain kali kalau ada ada di UK kan kita beli sendiri mbak ya gak apa-apa kan namanya juga welcoming buat aku gitu kan aku udah diterima sebagai tamu welcome anytime mbak anda don't worry thank you soalnya mbak anda nginep beberapa kali eh beberapa kali mbak anda nginepnya beberapa hari nunggu suaminya datang ke Inggris gitu dia sampai hari Jumat karena suaminya datang hari Jumat teman-teman terus habis itu mereka ada acara sendiri karena suaminya mbak anda ini super sibuk kokoknya kerjaannya banyak jadi istrinya melalang buana sendirian makanya tak suruh nginep beberapa hari disini kan aku ada temennya gitu ya dia kembali gadis dia kembali gadis oke ini terima kasih ini buat bang Andy itu bang Andy ada oleh-oleh dari Mark Spencer oke terima kasih nah ini ada ikan asin ikan asin masya Allah ini ikan asin ini ikan asin juga ini ikan asin juga teman-teman ini ikan teri ya Allah sampai remak kak ini ada teri medan loh di Thailand ini asli Thailand ya ini modelnya kayak teri medan teman-teman ini enak banget ini ikan asin ini harta karun juga ini ikan asinnya enggak terlalu asin ya ada yang asin ada yang enggak kayak ikan pindang gitu ya gimana ya rasanya ini nanti dimasak pedas enak banget ya ini dimasak pedas sama pete mantap sama terong eh makanan lagi yang satu kayaknya harus masuk kulkas yang mana yang mana ya pokoknya awas kena tangan ntar uturan bau 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 ini ikannya kayak gini oh ini ini asin apa kayaknya asin jadi kalau makan kalau mau masak itu aja separuh-separuh nah kayak gini teman-teman ini ikan asin Thailand wuhh baunya rek strong asin dan ini ini harus dimasukin kulkas ya yang itu harus masuk kulkas tapi kalau kalau musim dingin kayak gini enggak perlu enggak apa-apa sih iya karena ini dingin banget disini teman-teman minus 3 tapi enggak ada snow cuma es aja tadi di luar pagi-pagi gitu terus kena gerimis agak ilang katanya snow terus ilang lagi ini aku udah sampe kayak beruang ini serai ini serai ini serai Thailand biasa ini gino-gino serai Thailand tuh kan kode-gede kayak gini loh serai Thailand ini sampe terus masuk kulkas ini loh sampe gini ya udah satu minggu ya soalnya mbak anda udah beberapa hari di London ya tuh sampe cokul gitu loh ini tanter cokul enak ya ini sebagian mau tak tandur ya biar ada serai harus cepet-cepet tak taruh pot ya apa dikasih air dulu nanti dikasih air dulu sampe ada itu akar oke oyot mane oke jawa ini metu ya kalau ada teman itu langsung aja keluar bahasa jawa terus ini ini yang yang gak ada kan yang disini lengkuas lengkuas ada sih tapi di frozen gak ada yang fresh kalau ini fresh tuh kawade ya ini lengkuas Thailand sama kunyit aku dibawain kunyit loh disini ada sih kunyit ntar ini tak masukin frozen teman-teman biar awet soalnya nanti kalau gak dimasukin itu takutnya kering biasanya ya oke ini tak taruh sini aja dulu nextnya daun jeruk oh ini daun jeruk Thailand baunya swagger ini pasti hmm baunya swagger banget ini daun jeruk Thailand masih seger ini ya langsung masuk frozen kalau di taruh atas nanti warnanya agak kuning kalau ditaruh frozen awet warnanya hijau nah ini jeruk yang buat sambal loh yang ini apa jeruk nipis biasa oh ini jeruk nipis biasa bonus ada bonusnya guys ini jeruk kayak gini ini ada disini waktu aku liburan ke ponakanya bang ini tapi udah frozen kalau frozen enggak nunggu cair dulu ini loh jeruk ini kalau buat sambal mantep swagger baunya ya sambal mentah pakai ini enak ini ini petainya aduh petainya temen-temen tuh lihat petainya enggak dibukain ini bobotnya pirangkilo dewe ini bungkusnya tapi ini kalau di buat lalapan buat lalapan ya mantul lah soalnya jarang-jarang kita ada petainya yang ada bungkusnya kayak gini temen-temen soalnya kita dibuka ya sayang-sayang lah bobotnya kemarin itu aku mau beli yang udah bukaan tapi kan kau mau buka koper oh dia takut bau kopernya jadi enggak apa-apa soalnya dia enggak enggak kebawa enggak banyak barang sih karena enggak tinggal disini ya jadi oleh-oleh kesini enggak apa-apa nanti pulangnya dia pasti soping kopernya penuh lagi oke dan oh ini camilannya ada ini waduh dibeliin camilan biar gemuk ini ya ini dari Thailand ini enak banget ini yang kayak ini tadi tapi yang udah matang kriuk banget ini ini camilan kayak ikan teri medan digoreng terus sama ini sisemi kacang sama sisemi kayak apa sih permen tapi kacang sama sisemi enak enak banget oke kita coba-coba kapan-kapan tak review ya teman-teman tak review makanan Indonesia VS makanan Thailand nanti review nah ini terasi ini terasi Thailand teman-teman kayak gini terasi Thailand tuh kayak gini hampir sama gimana ya rasanya hampir sama tapi beda gimana ya maksudnya sama tapi beda masih beda ya jangan khawatir ada tulisan halal 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 nanti di itu ditanya halal gak itu kebanyakan gitu ya halal kan kita udah tau ya gak perlu ngasih tau orang lain gitu ya yang penting kita sendiri tau ini ada bumbu bumbu tumyam oh ini bumbu tumyam ini tumyam semua kan di Thailand terkenal bumbu tumyam tumyam kalau di Indonesia kan apa soto ya soto rendang kalau di Thailand supnya itu yang paling terkenal kan tumyam ini ini teman-teman tumyam thank you nah ini aku aku kasih ini hotpot buat hotpot oh ini hotpot buat hotpot hotpot Thailand ini ya iya tapi kayaknya campur kayak cicuan pedes pedesnya pedes ikuloh kayak merica sih ikuloh cicuan oh iya ini dari malah ini malah kayaknya ini ada bean sauce Chinese pre-class oke ginger oke ini teman-teman hotpotan bumbu Thailand kayak gini aku belum pernah coba kapan-kapan coba ya dan ini ada mango mangga kering oh ini mangga kering kayak orang Filipin favoritnya kayak gini ya mangga kering orang Filipin ya ini ada mangga kering ini oleh-oleh khas Thailand ini khas Thailand karena ada gambarnya ini siapa yang punya yang punya brand ini brand brandnya orang ini itu terkenal banget di Thailand kayak yang paling famous gitu cunengi sopoh nah ya katanya famous jenengi sopoh enggak tahu katanya cuman apal gambarnya tiap-tiap an tuh pokoknya ada gambar berarti ya ini yang enak oke sip terus ini ada Thai tea apa lagi oh laija ini teh yang udah dimix gitu kayak green tea biasanya aku beli buat bang ini cuma dikasih air aja ya cuma dikasih air dingin air panas enggak ditambahin susu enggak cuma air aja oh kapan-kapan coba ini teman-teman karena ini musim dingin ya cocok mungkin iya enak gitu oke nah ini karena mbak Tani suka ngopi ini aku kasih kopi yang ada kolagennya ini oh biar awet muda ini ada kopi kolagen teman-teman biar kulitnya tetap mulus soalnya di Thailand itu yang paling famous kayak anti aging semuanya kayak kecantikan Korea gitu kan disana kan tau sendiri lah orang Indonesia pada ke Thailand pada oplas oplas jadi disana itu banyak kecantikan number one disana ya oke makasih ini kopi kesehatan ya kolagen habis minum ini kulitku jadi mulus nanti oke kopi yang tanpa gula kopi tanpa gula enak banget makanya aku bawain oh dibanyakin eh dibanyakin dibawain kopi beberapa teman-teman suruh coba-coba nanti di review ya makasih ini yang terakhir kopi ko ini kopi ko di Indonesia ada tapi rasanya gak tau ya sama gak ada di Indonesia ya bungkusnya hitam kopi ko tapi ini yang kopi ko buatan Thailand isinya berapa kok banyak banget gak tau kayaknya gede ini bungkusannya ada disini beda pojokannya 20 24 24 24 ya 24 24 tuh kan aku bisa bahasa Thailand ya ya 24 sing 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 oke oke ini kayaknya yang terakhir ya apa coba coba coba-cobakan coba-cobakan miliknya tehe nah sebenarnya kemarin itu aku tanya kan mbak Penny mau apa gitu kan nah ternyata mbak Penny nya itu cuma mau petai petai sama biji kangkung kangkung kayak biji kangkung yang bisa ditanam gitu karena kan biji kangkung dari Thailand itu subur seger-seger nah yaitu terus pas aku belanja itu yang kalap itu akunya yang kalap mbak anda sendiri ya tuh loh coba-cobakan nih ku banyak banget ini dibeliin biji apa aja ini sebanyak ini pokoknya ini ya ini ada green pak coy ini harus subur nanti ya tahun depan disulap sama mbak Penny biar seger ada sayuran Thailand di Inggris tapi ini yang ini aku yang salah ini oh ini kemangi tapi ternyata bukan kemangi Thailand bukan kemangi yang ini yang sweet basil yang buat tomiam buat salad itu ya bukan kemangi yang kayak di Indonesia gitu oh ini beda kemanginya iya ternyata kalau ini di sini ada ya di sini ada ini di Tesco ada waktu itu aku beli kan rasanya enakan kemangi Indonesia seger yang ini Pak Joynya hampir mirip Indonesia tapi ini iju semua ya tangkainya ya kalau di Indonesia kan tangkainya agak putih ini iju semua coba-coba lah ya mudah-mudahan tahun depan aku nanam ini semuanya subur makmur mudah-mudahan kalau ada panas ya terus ini ada kalau di China namanya Joy Sam oh ini Joy Sam ini Joy Sam yang tak tanam itu temen-temen oh ada penanam ya sawi aku penanam tapi aku beli di Amazon kalau ini yang Joy Sam dari Thailand ya terus ini ada bunder-bunder apa terong oh ini ada terong bulet terong Thailand di Indonesia ada kok ini terong bulet ada ini kan yang biasanya dipakai di green curry oh iya dibuat curry kalau Thailand terus ini ini di terong ini dimasak ikan ini enak banget aku tahu masaknya masak adalah Mbak Penny soalnya temen-temenku di Hongkong waktu aku masak terong ini sama ikan uh enak banget semuanya pada minta resep hahaha padahal aku masaknya ngawur ini kan pintar masak ya terus ini ada cabe oh cabe 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 Thailand cabe Thailand cabe pedas ini hot pepper ini udah kebuka ya tapi ini masih baru ini mentimun oh timun itu timun yang mini-mini banyak banget belinya timun enggak soalnya satu satu pack ada tiga oh oke ini satu pack ada tiga temen-temen biji timun jadi aku enggak usah beli biji nanti ya waktu itu aku udah beli biji banyak tapi bibit dari sini ini sekarang ketambahan bibit Asia yuk pokoknya harus siap-siap jadi putani bener ini ya buahnya banget ini iya iya buat kesibukan di di inggris jadi nanti enggak usah beli sayur ya hahaha organik organik terus ini kalau di aku namanya keciper keciper oh iya berarti bodo keciper kalau di Thailand apa nggak tahu wing bean keciper teman-teman ini di masa apa sih keciper aku nggak tahu bisa dimakan mentah salad ops Thailand dimakan mentah gitu kalau di Thailand dimakanan Thai itu kriuk-kriuk enak tapi kalau kecipir ya oke kerana-kerana terus kasih sambal buat lalapan ada sambal pecel dari mbak Dian nah ini pesenannya kangkung aku cuma pesen ini aja kangkung isinya tiga soalnya kangkung sana kan subur biasanya ya kalau soalnya yang beli di Amazon itu biasanya merek dari sana biasanya loh jadi aku nitip banda ini aja ternyata malah dibawain segini tuh kan teman banyak rejeki melebar dan ini yang terakhir ada kacang panjang oh kacang panjang Thailand kacang panjang Indonesia siapa tau ini lebih subur ya coba-coba ya Masya Allah siap-siap jadi butani segini loh nah itu semuanya ya semuanya jadi ya gimana ya maksudnya aku memang udah nawarin aku setiap mau ke UK itu pasti nawarin temen aku mau apa gitu mau di bewan apa gitu nah mbak Diany pesennya cuma petai sama kangkung terus aku tuh gini koper aku tuh gede banget gede gak ada isinya gak ada isinya gitu loh jadi aku yaudah apa itu namanya apa aja yang aku beli buat oleh-oleh terima kasih mbak Anda terima kasih wuh dapet harta karun lagi ini kayaknya gak usah belanja belanjanya di tesko aja buat bank Andy kalau belanja di toko Asia kayaknya gak penting tapi kalau ini nunggu panas temen-temen karena sekarang cuacanya dingin-dingin aku gak gak nanam-nanam daripada bijinya sayang gak bisa tumbuh nunggu musim panas aja oke jadi ini udah semuanya ya iya tuh banyak banget terima kasih mbak Anda terima kasih mbak Anda oke jadi kita udah selesai unboxingnya semua kita akhiri aja ya videonya biar gak kebanyakan kita ngobrol-ngobrolnya jadi habis ini kita ngobrol lagi oke terima kasih yang sudah menonton video unboxing kita hari ini see you next video bye bye sub indo by broth3rmax